Intro Keberhasilan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam hal pencegahan dan penekanan kasus COVID-19 di Provinsi Gorontalo kembali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Jika sebelumnya ia menjadi pembicara nasional dengan sebuah LSM internasional, kali ini Gubernur Rusli ditunjuk oleh Tim Gugus Tugas Pusat Penanganan COVID-19 untuk menjadi narasumber utama pada live talk show via daring tentang upaya pemerintah daerah dalam menangani dan menekan penyebaran COVID-19. Dalam live tersebut, Kolonel Christo Meisian Turi selaku Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pemerintah Gubernur Rusli untuk menjelaskan cara menangani atau menekan angka COVID-19 di Gorontalo. Gubernur pun mulai menceritakan upaya dan cara-cara yang dilakukan selama menghadapi pandemi ini. Rusli pun menceritakan sejak ditemukannya kasus corona di dunia bahkan di Indonesia, masyarakat Gorontalo masih belum paham apa sebenarnya virus yang sedang mengwabah saat ini. Ini juga dikarenakan Gorontalo menjadi provinsi terakhir di Indonesia yang memiliki kasus COVID-19. Di akhir arahannya, Gubernur dua periode itu menambahkan saat ini Gorontalo sedang menuju sistem new normal life atau tetanan kehidupan baru. Namun jika dilihat dari sistem new normal, di Gorontalo sendiri ada beberapa tradisi lokal yang hampir mirip dengan sistem tetanan kehidupan baru ini. Orang menajakkan bahwa new normal life, kalau saya katakan bukan new normal life ini, yaitu daripada yang dulu kita coba berbeda lagi. Salah satunya adalah orang tua besar dulu, khususnya ibu-ibu dan perempuan, ketika keluar dulu itu ada dua atas, satu atas, satu atas. Yang bahagian bawah, sepertisahkan orang ikan, yang dikatakan itu digunakan sepertinya. Selain itu, Pula Guberdo menceritakan pihaknya sedang menginisiasi pembuatan hand sanitizer produksi masyarakat Gorontalo dengan bahan baku minuman keras lokal yang diklaim memiliki kadar alkohol hingga 70%. Rosli memberi nama hand sanitizer itu dengan sebutan SOP. SOP untuk Indonesia sehat. Baik, ini kemarin saya akan berdiskusi dengan komunitas Suri Utara ketika saya diundang oleh Pak Kapoda dan Pak Kalem untuk memusnahkan kurang lebih empat putuk ton, cap tikus yang ditangkap pada musli, dan saya yang memiliki orang tua. Saya keselamatan untuk kawan saya, Kulunur Suri Utara, bagaimana kalau kita berjaga bersama, petani ada tiga rogi, saya juga tiga rogi masyarakat yang harus memiliki keras, kita akan memperbaikannya menjadi hand sanitizer yang berkualitas. Setelah itu, beliau bahwa setuju, segera kita bikin yang mau yuk, agar kap tikus itu tidak berjaga-jaga dengan petugas, dengan masyarakat, dan kita bergurangkan sebagai hand sanitizer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!